Di sela-sela sidak ke lokasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD X109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokura, Lamongan, Kapendam Lima Brawijaya, Kolonel ARM Imam Haryadi, menyerahkan bantuan kemantan narapidana teroris atau napiter yang tergabung dalam sayasan lingkar perdamaian. Sebagai wujud sinergi TNI dan semua elemen masyarakat, Kapendam Lima Brawijaya, Kolonel ARM Imam Haryadi, memberikan bantuan pada mantan napiter yang tergabung dalam sayasan lingkar perdamaian. Penyerahan bantuan sebagai wujud nyata ini untuk ikut berbagi pada mantan kombatan teroris tersebut. Pada kesempatan ini, penyerahan bantuan diserahkan langsung ke Direktur Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi alias Manzi. Pada kesempatan ini, TNI juga siap mendampingi para mantan kombatan untuk terus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Yayasan Lingkar Perdamaian bersama TNI siap memberi program penyadaran kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bagi saudara-saudara yang masih terpapar ideologi radikalisme. Pemberian bantuan TNI pada Yayasan Lingkar Perdamaian, wujud terima kasih telah berperan aktif ikut mensukseskan program TMMD ke-109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro. Jadi ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saja, sebenarnya ya hanya sekedarnya saja kita sampaikan kepada Lingkar Perdamaian. Memang Lingkar Perdamaian ini luar biasa, sudah membantu kita secara optimal mengajak merangkul seluruh masyarakat untuk ikut serta terus serta dalam pelaksanaan suksesnya, pelaksanaan TMMD di Lamongan ini. Di program TMMD ke-109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Yayasan Lingkar Perdamaian juga menerujinkan 15 mantan kombatan teroris untuk terlibat pengerjaan program sasaran TMMD. Dari Lamongan, Tim Liputan TMMD melaporkan.